Intro Dolar mengalami rebound dan apakah ini pertanda bahwa apa yang terjadi di hari sebelumnya Yaitu Rirabu ataupun bahkan Kamis cenderung sudah selesai dan akhirnya kenaikan atau penguatan terhadap dolar akan kembali mendominasi Oke tunggu dulu sebelum Anda menyimpulkan itu ada beberapa hal yang juga harus Anda ketahui Bahwa kemungkinan kenaikan ini masih relatif bersifat terbatas Tapi ada kabar bagus dari China yang kemungkinan ini juga yang akan mendompleng atau bahkan mendorong sentiment market berikutnya Kita cek berikut ini Nah data Amerika terkait dengan tadi malam cenderung melemah rata-rata melemah Dan kita bisa lihat di economic calendar kali ini Anda bisa lihat data dari home atau housing stock lalu kemudian building permits bahkan sampai ke tanaga kerjaan alias clean pengangguran mingguan Datanya semua relatif lebih lemah Apa yang terjadi kemalah ternyata dolarnya mengalami peningkatan atau penguatan Satu sisi teman-teman ini tidak bisa dijelaskan secara fundamental Jadi berarti itu adalah awasan dari sisi technical yang nanti akan kita coba kupas di live streaming sore nanti Nah tapi pada intinya adalah kalau Anda perhatikan dengan apa yang kemarin sempat kita singgung Yaitu klaim pengangguran di list dengan angka 222.000 dari ekspektasinya 220.000 atau 219.000 Ada beberapa website yang menulisnya adalah ekspektasi atau forecastnya adalah 220.000 Tapi apapun itu kalau kita compare antara aktual versus forecast Itu berarti datanya relatif lebih lemah daripada ekspektasi alias lebih tinggi angkanya Itu menandakan bahwa penganggurannya meningkat Dan itu berarti harusnya dollar akan mengalami perlemahan Kemudian ini yang tidak kalah penting Lonjakan minggu lalu 231 atau 232K Ternyata kalau kita lihat atau compare dengan minggu ini yang relatif turun ke level 222 Sebetulnya menjadi salah satu pertanyaan yang paling penting juga Nah ini kaitannya dengan data dan fakta yang sempat terjadi yang kita juga compare kemarin Oke berarti saya punya data terbaru Saya tambahkan di situ posisi kemarin dengan 222K Apa yang terjadi di awal tahun? Kita lihat di angka awal tahun 224K Tiba-tiba minggu berikutnya 218K Kemudian turun lagi di minggu berikutnya 212K Sementara sebelum rilis dengan angka 224 Waktu itu sempat terjadi angka di 214K Coba kita perhatikan dari yang kurun waktu April hingga bulan Mei Kurang lebih sampai tadi malam Kalau kita perhatikan data bulan atau data minggu sebelumnya Di bulan April atau di awal Mei lebih tepatnya Itu adalah rilis dengan angka 208K Bahkan di akhir April itu berada di 207K Artinya dia bertahan di level 207-210K Kemudian rilis dengan pool angka yang melonjak Tiba-tiba ke 231K Bahkan direvisi naik ke 232K Tadi malam ternyata data tersebut agak sedikit cooling down Turun ke level 222 Tapi kalau kita compare dengan ekspektasi Ataupun forecast Memang masih tetap naik ya Dan itu lebih tinggi Dan setidaknya masih di atas 215K Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah Puzzle yang harus kita susun berikutnya adalah Minggu depan kira-kira datanya kemana Kalau misalkan data ini tetap berada di atas 220K Anggapan saja 222K sebagai base-nya Lalu kemudian tiba-tiba muncul 225K Atau bahkan lebih tinggi Maka fix Apa yang terjadi dengan trend pengangguran Yang ada di Amerika Kemungkinan sedang terjadi peningkatan Nah, tapi kalau ternyata angkanya mulur kembali Atau mundur kembali Katakanlah mirip dengan apa yang terjadi di lonjakan awal tahun Dari 224 ke 218 Turun lagi ke 212 Dan bahkan selanjutnya turun ke di bawah 210 Kalau misalkan ini yang terjadi Katakanlah setelah 232 atau 231 Turun kemarin di 222 Dan minggu depan ternyata turun lagi ke 215 Berarti bukan trend pengangguran yang menaik Tapi ini hanya lonjakan yang bersifat sementara atau kebetulan Artinya Kalau misalkan opsinya adalah Minggu depan terjadi kenaikan lagi kepada Katakanlah data Pengangguran ini Maka bisa dipastikan Ekonomi Amerika mulai melambat Dan itu ada tanda-tanda untuk mengarah kepada Inflasi yang relatif lebih lunak lagi Persis dengan apa yang kemarin kita bahas Tapi kalau misalkan ternyata datanya relatif turun lagi Di bawah 215k Ya, monat Berarti kita akan mendapatkan dolar akan menguat di minggu depan Satu sisi teman-teman Data ekonomi kelihatan yang paling besar Hanya dinartikan di akhir bulan Saya catat mungkin tanggal 31 Atau tanggal 30 Mei Ada data GDP dan juga data terkait dengan inflasi PC Seperti yang biasa kita sempat bahas Kalau setelah data CPI Maka kita akan harus melihat data inflasi PCI Karena indikator berita tersebut adalah Indikator inflasi yang lebih disukai oleh Fed Ya, kita tinggal tunggu saja apakah terjadi penurunan juga Atau malah tetap stabil dan bahkan cenderung naik Ini yang akan menjadi kekhawatiran market terbaru Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah sempat bahas ya Kenapa perlu mencerpati klaim pengangguran Karena salah satu hal yang kita nantikan adalah terkait dengan tema utama Untuk melakukan pemakasan sepunga Untuk melakukan pemakasan sepunga Maka market perlu melihat Atau dalam hal ini Fed menginginkan Data-data yang relatif Lebih lemah Atau lebih melunak Untuk menandai bahwa mereka sedang dalam Fasil perlambatan ekonomi Sehingga kemungkinan Kalau misalkan itu yang ingin diincar Maka seharusnya tingkat konsumsinya Ataupun tingkat permitannya akan relatif lebih rendah Dan kalau itu yang diinginkan Berarti klaim pengangguran harus lebih tinggi Daripada sebelumnya Nah otomatis kita masih harus menunggu sampai minggu depan Data klip penganggurannya Oke berita bagusnya adalah stimulus property dari China Teman-teman ini yang sangat dinantikan dari sejak awal tahun Karena problematik yang paling-paling tinggi di China Sampai saat ini adalah masalah sektor property Kita tahu bersama Di akhir tahun kemarin kita sempat bermasalah dengan China Merilis kabar buruk Yaitu terkait dengan developer yang Katakanlah gagal bayar Evergrande yang ternyata diikuti juga dengan Merembet ke sektor property secara keseluruhan Sehingga itulah yang membuat kenapa ekonomi China Lambat panas Nah saat ini kalau kita lihat Ternyata beberapa berita sudah muncul Dengan pertama kali PBOC yang memangkas Triple R atau Reserve Recommend Ratio Bahkan memangkas LPR 5 tahun Yaitu di bulan Februari Dan sekarang ini ternyata kabarnya adalah PBOC pun mulai memangkas atau mempertimbangkan Untuk menurunkan batas bawah atau ambang bawah Terkait dengan kredit ataupun dana pinjaman Untuk kepemilikan rumah Nah tapi sebelum itu ternyata Pemerintah China dari sisi fiskalnya juga Menunjukkan bahwa mereka akan segera melakukan pembelian Untuk rumah-rumah yang tidak terjual Ini sebagai bentuk stimulus Baik itu dari fiskal Yaitu dari pemerintah Ataupun dari PBOC Dari bank setel Berupa kebijakan sokongannya Nah otomatis disini Yang membuat kenapa pasar ekuitas China Ataupun Hong Kong Ini akan sangat menarik Untuk dituju teman-teman Itulah sebabnya Kalau teman-teman lihat Semakin hari Hang Seng semakin mendekati target kita 19.600 Bahkan bukan mustahil Kita akan segera mendorong Sampai tembus level 20.000 Ya mungkin tidak malam ini Ataupun tidak hari ini Tapi minggu depan Saya rasa saya tidak pengkaget Kalau ternyata Hang Seng terus-terusan berjaya Dan bahkan merangkak Terus melaju kenaikan Nah ingat bahwa event Yang paling penting adalah Di bulan Juli Dan mereka akan melakukan pertemuan Seperti biasa Para pemimpin tingkat tingginya Akan bertemu Kemudian mereka akan membahas Terkait dengan paket bantuan ekonomi Dan seperti biasa pula teman-teman Inilah saat-saat dimana Para pelaku pemerintahan Ataupun kebijakan Akan merevisi Ataupun bahkan mendongkrak Stabilitas ekonominya Supaya apa? Supaya penilaian dari masyarakat Ataupun sebagai kompetitornya Atau rival politiknya Akan kecerungannya Mereka melihat bahwa Ya para pemimpinnya Ternyata sudah berhasil Jadi Kalaupun misalkan Dari sejak sekarang Mulan Mei Sampai ke bulan Juni Akan terjadi stimulus-stimulus Yang tidak ada kena hentinya Maka kemungkinan Itu yang akan mendorong Hang Seng Jauh lebih stabil ke atas Oke Berarti Kesempatan apa lagi Yang harus teman-teman tunggu Nah Di sisi lain Ada kabar buruknya Ternyata Terkait dengan BOJ Lagi-lagi BOJ Bank of Japan Merilis laporan Bahwa mereka tetap Melakukan pembelian Japanese Government Bond Dan jumlahnya relatif sama Dengan sebelumnya Teman-teman Angkanya Tidak ada perubahan Seperti apa yang sempat Sebelumnya Disampaikan Padahal mereka sempat Menjanjikan Akan melakukan pengurangan Pembelian Japanese Government Bond Untuk Ya sedikit relaksasi lah Terhadap ekonominya Tapi apa yang terjadi Ternyata Angkanya tetap sama Dan kita lihat disini Japanese Government Bond Untuk basis Atau tenor Yang terpendek Adalah 1-3 tahun Dan yang terpanjangnya Adalah 25 tahun ke atas Jumlah ini Berarti Inisiasi Bahwa tidak ada Perubahan kebijakan Sama sekali Dari BOJ Sehingga itulah Sebabnya kenapa USD Japanese Sand Rebound kembali Dari teritori 151 Tiba-tiba kembali lagi Ke level 155 Untuk saat ini Dan saya rasa Saya tidak perlu Menegaskan ulang Bahwa kita belum Dalam tahap Perubahan apapun Dari BOJ Sehingga dihatikan USD Japanese Sand Belum merubah Trendnya Teman-teman Jadi penurunan kemarin Itu murni Terbantu oleh data Amerika Dan mau tidak mau Sampai berikutnya pun Selama tidak ada Kepastian bahwa mereka Akan melakukan Kenaikan sekunga Atau mungkin Memperketat kebijakannya Maka kemungkinan Kita akan melihat USD Japanese Sand Terombang ambing Oleh data Amerika Dan kali ini Ya mau tidak mau Yang paling mirip Adalah USD 3 Shield Jadi perhatikan saja USD 3 Shield nya Kalau memang Secara teknikal Dia akan rebound Maka USD Japanese Sand Akan cenderung Naik Satu sisi Ada kabar terbaru Yaitu terkait dengan Cut rate Atau potensi cut rate Dari ECB Keliatannya Semakin hari Kita semakin dengar Semua Atau mayoritas Dari pejabat ECB Setuju untuk Mulai memakas Di bulan Juni Namun disini Ada peringatan Dari Snable Snable melihat Ada posisi Gimana Sangat wajar Sangat Ya katakanlah Mungkin Dikatakan Normal Kalau misalkan Dilakukan pemangkasan Tersebut di bulan Juni Cuman masalahnya Disini adalah Snable agak ragu Kalau misalkan Sudah dilakukan Pemangkasan Di bulan Juni Kira-kira jalur berikutnya Seperti apa Karena Yang harus mereka Waspadai adalah Kalau ternyata Sudah melakukan Pemangkasan Ternyata ekonomi Atau bahkan Invasi tetap Di atas Jadi ini yang akan Dihawatirkan Akan fail Ataupun gagal Sehingga Snable Mencari jalur aman Pertama Kalaupun dilakukan Pemangkasan di bulan Juni Itu akan tergantung Pada data ekonomi Dan Jem 4 sore Kita akan melihat Data inflasi Jona Euro Nah tapi Pemangkasan bulan Juli Keliatannya tidak diperlukan Ini kaitannya Dengan lagi-lagi Data ekonominya Akan seperti apa Sehingga kemungkinan Inilah yang akan membuat Katakanlah dilematis Bagi bank sentral Ya Apapun itu Kita akan tunggu Apakah Juni akan menjadi Eksekusi Pertama kalinya Bank sentral Melakukan pemangkasan Setelah of course Keputusan mengejutkan Bulan lalu Swiss National Bank Yang mereka lakukan Pemangkasan 25 sesuai Kita belum melihat lagi Greget dari ICB Ataupun Bank of England Yang jelas Setelah pengumuman kemarin Ataupun data CPI kemarin Memang kita sempat lihat Ada potensi Bahwa Fed pun akan Segera menyusul Walaupun bukan Di bulan Juni Nah ini kan Antara bulan Juli Atau September Dan persentasinya Kecilnya 50% Itu melihat Yang paling potensial Di bulan September Oke data CPI Untuk hari ini Dari zona euro Diperkirakan terdiharapkan turun Jadi 2,9 menjadi 2,7% Lalu kemudian Untuk Basis tahunannya Ya CPI utama Akan diperkirakan Stabil 2,4% Of course Angka yang sangat disarapkan Adalah Kembali turun Kalau Anda perhatikan Teman-teman Compare dengan Inflasi yang terjadi Pada Bank of England Ataupun pada Federal Reserve Ya Angka ECB inilah Yang paling mendekati Dengan target mereka 2% Cuman masalahnya adalah Seperti yang katakan Stable tadi Apakah dengan Posisi ini Mereka akan Kecenung stabil Di 2% Atau malah Melorot lebih jauh Apalagi kalau mereka Menentukan untuk Melakukan pemangkasan Sukuma Ya Tanda-tandanya itu Tentunya Kita masih tetap Tabelkan saja Posisinya adalah ECB yang paling terdepan Untuk memulai Pemangkasan Sukuma di bulan Juni Sementara BOE Mungkin yang kedua Antara Juni Ataupun Agustus Dan ini juga Masih tetap dilematis Mereka harus menunggu Data ekonomi berikutnya Nah kemudian Juga terkait dengan Fed Diperkirakan antara Juli atau September So Juni saya berharap Dia akan bertahan Kemudian Mereka akan Mungkin terkait dengan Dotplot Jadi kita akan lihat Di dalam Dotplot itu Apakah masih ada agenda Untuk melakukan 3 kali Pemangkasan Atau hanya 2 pemangkasan Atau hanya Satu pemangkasan Nah ini yang cukup menarik Karena setelah itu Berarti kita akan Mencoba melihat Dari fase Pilpres Yang kemungkinan Akan sangat mengganggu Atau mungkin Akan menjadi Hidup ikut yang lebih Drama lagi Oke berarti Data ekonomi Untuk Minggu ini Akan diakhiri Dengan data inflasi Dari zona Eropa Yang akan ditulis Di jam 4 sore So Jangan lewatkan nanti Live streaming Kurang lebih Di jam 16.45 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.